Assalamualaikum teman-teman Sampurasun Balik lagi dengan saya Arul Di Satwa Sunda Channel Kali ini kita mau mandikan kelenci Kenapa kita mandikan Sebetulnya kelenci itu Jangan terlalu sering dibandikan Ini saya mandikan karena Saya ini baru beli Dan mungkin yang punya sebelumnya sedikit Agak jorok ya teman-teman Ini wanginya lumayan banget Tidak enak dan ya baunya tidak sedap Dan lihat sangat kotor sekali teman-teman Nah kalau saya disini Alhamdulillah bersih-bersih Karena kelenci itu Ya untuk dimainkan, dipegang-pegang Kalau ini dia lumayan sedikit kotor Juga ini baunya tidak enak Jadi saya mandikan menggunakan air Kalau hanya bersih-bersih seperti ini nih Pada bersih Bisa juga sih hanya dimandikan kering Seperti menggunakan bedak, tusuk wangian Kalau ini kita harus betul-betul Kita mandikan dengan air Nah sebelum memandikan dengan air Kita juga harus menggunting yang Seperti gimbal-gimbalnya teman-teman Bulu-bulunya banyak juga yang gimbal nih dia Tuh Ini kelinci bulu pendek Cuman ada beberapa bulu yang gimbal Ini kelinci rek Nah seperti ini Jadi ini bulunya dia gimbal teman-teman tuh Walaupun pendek bulunya Ada yang gimbal sedikit-sedikit Karena mungkin ya Kandangnya mungkin ya Saya tidak tahu juga Ini kan posisinya dia kelinciannya seperti ini Ya berarti betul disana kurang baik Dan kurang bersih juga Sepertinya teman-teman Dan disini akan saya buat bersih Akan saya buat wangi Ini saya mau cukur-cukur dulu teman-teman Nanti kita lanjut ke tempat mandinya aja teman-teman Let's go Saya ada teman di Bang Ibnu yang sangat tinggi ini Dan sekarang kita memandikan kelinci Saya akan dibantu membuyurnya oleh dia Ini air sebentar teman-teman Ini airnya air anget ya Jadi air anget Tuh Rasa sama saya anget Kalau kalian pasti tidak tahu Ini air anget Dan jangan sampai pakai air dingin teman-teman Takutnya dia kembung teman-teman Karena kelinci ini sangat tawan sekali kembungan Ayo let's go Siram-siram Ini ada dua ember nih teman-teman Bakangnya dulu Nah Jadi pelan-pelan aja Tuh Kalau air anget ya Tidak begitu berontak teman-teman Mungkin kalau air dingin Pasti akan loncat-loncatan Dan ini pun pasti akan sedikit Tidak bisa diam Karena kelinci itu jarang dimandikan Dan ini tidak pernah dimandikan Dari kecil teman-teman Paling yang dimandikan itu Biasanya kelinci-kelinci hias Ini pun termasuk kelinci hias Rek ya Tapi rek itu Masuk ke bibir Tidak bisa diim dia Pokoknya diusap-usap aja Lihat airnya Ini coklatnya Kotor Ini Tuh Tidak bisa diam teman-teman Ini gak tahu dia lagi hamil atau enggak Soalnya pernah dikawinkan juga Dan telinganya nih Pada kotor teman-teman Telinganya Pokoknya nanti Dia harus begitu bersih Teman-teman disini Harus betul-betul bersih Pasangan Nah Ini kupingnya kita pegang dulu Jangan sampai diangkat kupingnya ya Karena disitu banyak banget Kurat-kurat Ayo sabun Ini kelinci bulu karpet Karena Dia pendek banget bulunya Ini sabunnya Saya menggunakan Sabun bayi teman-teman Aduh Saya sebetulnya Ada sabun kelinci Eh bukan sabun kelinci Sabun kucing Cuman gak tahu kemana Hilang teman-teman Ada sabun kucing Bekas mandiin kucing dulu Hanya kepake satu kali Terus kucingnya gak ada Dan itu sabun Masih penuh banget Tapi sekarang Tidak ada Teman-teman Menghilang Nah Ais Bang Ibnu Nih Lihat sampai wangi Pokoknya teman-teman Is Dia mau loncat Bawahnya Bawahnya Bang Ibnu bantu Bang Ibnu Ini di atas Gak bisa diem teman-teman Jadi kita coba Di bawah aja nih Di bawah Nih Bantu Aduh nih bawahnya Coba lihat Kerutnya Kerutnya Linci pasti gak bisa diem Teman-teman Kalau dimandikan Ya mungkin Kucing pun sebagian Gak bisa diem ya teman-teman Dan Kalau yang sering dimandikan Pasti sih diem Kalau ini sih First time teman-teman Pertama kali banget Jadi dia loncat-loncat Terus Gak bisa diem Coba banjir dulu Nanti kalau Nah ini kita dibuat Dua kali ya Karena ini Masih ada yang sedikit kotor Agar bersih juga Airnya pun Stop Masih banyak Ini anget banget nih Ya Anget banget Jangan sampai Pake air dingin Harusnya tadi itu Kukunya digunting dulu Cuman saya gak ada Gunting kukunya teman-teman Tajem juga nih Kukunya nih Bawahnya lihat Cuman bersih lah Sekarang ya Pokoknya harus Betul-betul bersih Agar dia sehat Makan rakus Nanti dia akan Makin gemuk Kalau ini badannya Tidak begitu gemuk Kurang gemuk nih Badannya Ayo lagi sabun Satu lagi Nah teman-teman Kalau gak punya head dryer Jangan mandiin kelinci Saya ini Head dryer nya Baru beli teman-teman Tadi Sengaja buat Mandiin kelinci Jadi langsung beli head dryer Karena ini Bau banget teman-teman Baunya bau hapuk Bukan hapuk ya Bau asem Mirip-mirip lah Kayak gitu teman-teman Baunya lumayan Bau asem Jadi kita pengen banget Memandikan Rasanya gatel banget Nah sabun ini Memandikan riset dulu ya Riset ke teman-teman Kelinci Atau ke penghobis Kelinci Disini pun ada Komunitasnya teman-teman Nah jadi Saya riset Tanya-tanya Apakah boleh dibandikan Ternyata boleh Tetapi dengan Cara-cara tertentu Dan airnya harus hangat Seperti ini Atau harus Pakai air hangat Jangan lupa Airnya harus hangat Teman-teman Nah ini dia Sudah lumayan terbiasa Mungkin Agak diem nih Kalau tadi kan Gak bisa diem Mulai lagi diomong Jadi gak bisa diem Nah untuk Memandikan Kelinci ini Saya menyiapkan Sabun bayi Terus juga Bedak bayi Teman-teman Dan kalau Kayu putih Saya enggak sih Terus head dryer Dan kain lap Teman-teman Atau anduk Yaudah Nah kalau kalian Sudah merasa bersih Kita cuci aja Dan nanti Lanjut aja Ke pengeringan dia Teman-teman Di anduk Di lap Lalu di head dryer Nah teman-teman Jadi sekarang Kita lap dia Nanti tunggu dia Sampai sedikit Agak mengering Dan lanjut Head dryer Teman-teman Bisa sih Di head dryer langsung Cuman ini Masih banyak banget Air yang cucur-ucudan Nah bawahnya Tetap ini mau Ada coklatnya Atau memang warna Jadi sudah tidak ada Yang menggimbal Ini saya kainnya Yang bisa Mengeringkan badan Baju ini Seperti ini Kalau baju kan Dia ke air itu Di lap Jadi pasti kering Teman-teman Lebih dari anduk sih Menurut saya Kalau baju Ya kalian Kalau ada Pakai anduk lah Anduk yang kecil Tapi saya Nggak ada anduk kecilnya Adanya anduk besar Jadi Kalau udah gini Kita ganti lapnya Ini lapnya udah basah Ganti lapnya Sambil di Head dryer Teman-teman Head dryer Seperti ini Sambil dilap-lap Sama ini Ya kalian Taulah Head dryer Seperti apa Dan saya Dibantu oleh Si ibu ini Saya nggak ngerti Soalnya pakai dryer Belum pernah pakai dryer Jadi saya dibantu Sama yang ngerti Takutnya Entar head dryer Malah jadi dingin Kan dari head dryer Itu ada dua Bisa dingin Bisa panas Ada dua Bisa dingin Bisa panas Saya lihat-lihat dulu Soalnya Sebelum saya membandingkan Ini saya lihat-lihat Di Youtube Ada yang membandingkan Malah pakai dingin Jadi klinisinya Kedinginan Nanti dia akan cepat kering Teman-teman Ambil usap-usap Seperti ini Tidak terlalu bau Teman-teman Sudah lumayan Agak wangi Nah ini dia Sedikit gundul Karena tadi Memang disini Dia bulunya Sangat menggimbal Tapi Nggak usah khawatir Nantipun dia akan Tumbuh kembali Bulu-bulu cantiknya Terima kasih telah menonton Lumayan nih Agak kering Dan dia sangat nyaman Teman-teman Karena mungkin hangat ya Kena headlayer Jadi dia diem Kalau tadi dibandingkan Memang tidak Bisa diem Langsung loncat-loncat gitu Dan ini di headlayer Dia malah kayak seneng gitu Saya hangat-hangat Dan dibantu tisu juga nih Karena tisu ini kan Bisa nyerap air juga Pas dilap Langsung Yang basah-basahnya Bawahnya nih Masih ada basah Dari depan Nah lumayan bersih Kalau tadi Ini warna putih ini Menjadi coklat Teman-teman Aduh kaget ya Kalau sekarang nih Putih lumayan Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Saya sudah membawa bedaknya nih Ini sudah kering nih Lihat Sudah lumayan kering Belum full sih Cuman ya sudah lumayan lah Seperti semula Sudah kering tuh Ini lumayan lama banget Tadi beberapa menit Mungkin ada setengah jam Lebih teman-teman Jadi tinggal pakai bedak teman-teman Wanginya nih Rasa strawberry Beri ini mah beri-beri Jadi ada strawberry Ada blueberry Udah ini Nah udah cukup lah Udah air air Tinggal pakein bedak Nih Pakein bedak Udah lah lumayan Keringnya Kering gak Bang Aboy? Kering-kering Lihatin atau deketin Bedakin Nanti dia Akan Wangi bedak ini Sebetulnya ada sih Wangi Seperti Untuk kelinci Wah ini bedaknya Kayak ngebedakin Anak bayi teman-teman Ibu-ibu Kalau ngebedakin Anak bayi Pasti sampai putih Nah ini sudah Dibedakin nih teman-teman Wah Jadi dia Lumayan bersih Dan wangi teman-teman Gak seperti tadi Kalau tadi Bau banget Nah tadi kata saya kan Ada sebetulnya Wangian untuk kelinci Cuman saya gak punya teman-teman Dan belinya gak tau dimana Jadi saya menggunakan bedak aja Nah udah wangi Kita panggung Nah seperti ini ya Pokoknya seperti itu Memandikan kelinci Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe-nya teman-teman Assalamualaikum teman-teman Sampurasun